Pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai wakap Polri menimbulkan kekhawatiran munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh korps Bayangkara. Meski demikian, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan kendali di Polri berada di tangannya. Tidak ada. Saya Kapolri, saya yang pegang komando. Semua ikut perintah saya. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan kendali Polri berada di tangannya. Pernyataan ini dikeluarkan untuk menempis kekhawatiran munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh Polri usai Komjen Polisi Budi Gunawan diangkat sebagai wakap Polri. Kekhawatiran ini muncul mengingat Budi Gunawanlah yang awalnya dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri. Lulus uji kelayakan dan kepatutan di DPR, langkah Budi Gunawan menduduki jabatan Triberata I terganjal dengan penetapan tersangka kasus wap oleh KPK. Presiden pun membatalkan penunjukan dan memilih Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Tak hanya kekhawatiran dualisme kepemimpinan, pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai wakap Polri juga masih menyisakan pro dan kontra di masyarakat. Indonesia Police Watch menilai BG sebagai figur yang pas mendampingi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Pak Budi Gunawan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, saya harus objektif melihatnya. Beliau bagus di dalam menjalankan tugas-tugasnya, mempunyai tim, jadi tidak dalam pikiran sendiri, jadi selalu didukung oleh timnya. Tetapi itu, bagaimana jangan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Namun pandangan berbeda muncul dari masyarakat. Terlepas dari kontroversi, penunjukan pejabat wakap Polri memang merupakan hak internal korps Bayangkara. Penunjukan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai wakap Polri telah melewati mekanisme rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri atau Wanjakti. Setelah disepakati, Wanjakti menyampaikannya kepada Presiden. Tim Liputan laporkan untuk NET.